Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel youtube JalanTikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. Ada satu hal buat kita, karena amal itu kan ada tiga. Ada amal soleh, ada amal ibadah, dan ada amal jariah. Jadi tiga amal ini memang perlu ada sesuatu komitmen kita untuk bisa meraih ketiga amal ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa beramal ibadah, yakni sesuai dengan yang sudah diaturkan, ditatankan. Utamanya gini, ibadah bulan sejarah Ramadan ini bukan hanya kita sekedar berpuasa, tapi ada teknik berpuasa. Ada teknik berpuasa, cara berpuasa, bagaimana memaknai ibadah puasa itu sendiri. Karena puasa itu bukan hanya sekedar makan, menahan makan, minum, tapi menahan segalanya. Dan dalam hal ini mungkin ada teknik supaya kita, puasa kita ini bertambah nilai pahalanya. Bertambah nilai kemulaannya, bertambah nilai kebaikan di dalamnya. Jadi gini, mau, mau, mau tahu, mau tahu, mau tahu, mau tahu, kalau mau tahu, maka bisa dapat satu puasa, bisa kita berpuasa sendiri, tapi bisa mendapatkan banyak pahala. Dengan cara apa? Wah, mengerakkan orang untuk buka puasa. Nah, ini kan luar biasa, kalau kita mengerakkan orang untuk buka puasa, maka kita mendapatkan pahala puasa, sebagaimana orang untuk buka puasa, tanpa mengurangi pahala puasa sendiri. Oke. Berarti mengerakkan, itu sama dengan kayak, ini enggak Pak Ustadz, pahalanya, sama dengan kayak misalnya Tarawee, atau apa gitu, kalau misalnya kita berbagi terhadap orang yang berbuka puasa. Iya, karena gini, kita akan mendapatkan pahala sholatnya juga. Wow. Wow. Bener-bener cipu. Bener-bener cipu. Bener-bener cipu maksudnya. Ada yang indiknya, karena kita membuat mereka makan, mereka makan, dan makanan itu masuk ke dalam tubuhnya, dan sehingga dia justruh sholat, maka ketika dia justruh sholat, kita pun dapat pahala sholatnya. Kan? Sebenarnya gini, pahalanya ini enggak ada, tapi mampatnya ada. Mampat ada, tapi pahala tidak. Karena Allah hanya menerima dari yang suci ke yang suci. Dari yang bersih ke tempat yang bersih. Dari yang tidak bersih ke tempat yang bersih, maaf. Nah, subillah. Tapi kalau bagaimana nih? Kalau udah jelas, maaf ya sesuatu yang dilarang agama, ini sesuatu yang maaf, diambil dari kecurangan, atau sesuatu yang bukan haknya, terus kuangnya diapain dong? Kalau bisa dikembalikan, dikembalikan. Kalau tidak bisa dikembalikan, maka disalurkan ke tempat yang ibaratnya untuk umum. Buat jalanan, atau bikin MCK umum, atau bikin fasilitas umum, memperbaiki jalanan, atau bikin jembatan. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya yang diberikannya tuh tidak menahu mengenai asal-muasal dari uang tersebut, itu gimana tuh Pak Ustadz? Sebenarnya, kategori menerima itu kan ada dari masyarakat. Yang pertama ikhlas, kemudian sasaran yang empat, kemudian mohon izin yang terbaik, jadi yang memberi, yang menerima, yang bahan yang diberikan, kemudian posisi yang diberikan. Apalagi itu, yakni harus ikhlas, kemudian, maaf, maaf, bukakan tanya ikhlas, ibaratnya posisinya tidak menyakiti. Jadi kalau begini kan mengecewakan, kemudian tidak mengungkit, kata mengungkit di sini, mempermalukan. Ya, jadi, kategori ini, alasnya, ketika kita beri, mohon maaf, kapasitas kita diberi, jangan dibentuk apa sih, adiah, atau sedikat, atau zat, ini harus dibeli dulu. Ini apa, makanya kalau kita diberi sesuatu, makanya harus, kalau kalau tidak tahu, maka, tidak masalah. Semua sesuatu yang ada dalam kategori kita tidak tahu, masih aman. Tapi kalau kita tahu, sebaiknya kita, kalau ada rambut buat bisa menolak, alhamdulillah kalau tidak, lebih baik, cari jalan-jalan. Oke. 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 Oke, Pak Ustadz. Kalau, kalau ini, ingin amal amul bin Niyah, ya aman itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya untuk memberi teladan, boleh. Niatnya untuk memberi contoh supaya orang lain bisa ngikut, kenapa tidak? Oh. Oh ya. Ya, istirahasi dengan orang lain. Lalu ada juga niatnya supaya orang bisa tidak menghidupkan fitnah. Kadang-kadang ada orang sedekat untuk kumpet, setiap orang bermurusaha sama dia, itu pelik banget. Tidak pernah sedekat ya. Padahal ini sudah bersedekat, cuma tidak diperlihatkan. Jadi, kadang-kadang memperlihatkan kebaikan itu penting. Sebagai sarana pembelajaran, sebagai sarana keladang, sebagai sarana syar. Jadi, gitu. Kenapa salat eidul fitri itu dimintanya di lapangan? Sebaiknya di lapangan, sebagai syar. Sebagai syar. Supaya orang mengikut dan sebagainya. Dan kadang-kadang harus diberikan contoh. Ada manusia, nanti ada contoh baru tergugang. Oh. Termotivasi. Termotivasi. Itu penting. Jadi, tergantung dari niatnya. Kalau ada orang melakukan ibadah. Ibadah. Ibadah, tapi bukan karena Allah, tapi untuk dipuji. Namanya dia. Tapi kalau ada orang melakukan al duniawi. Tapi bukan karena Allah. Untuk pamer juga. Itu namanya. Kalau misalnya Pak Ustadz. Kalau untuk konten. Misalnya dari konten. Kan dari konten biasanya kan gini. Kadang ada mungkin beberapa teman-teman ya. Di luar sana. Bikin konten tentang bulan kuasa. Membagi-bagikan. Karena. Lagi bulan kuasa nih Pak Ustadz. Biasanya. Mungkin monetisasinya bisa tinggi. Jadi bisa dapat penghasilan gitu. Pendapatan tambahan. Nah itu gini Pak Ustadz. Kalau saya sih. Semua ada sisi positif. Kita. Beralih pada sisi negatif. Tunggu dulu. Kalau begitu dia Ustadz. Gak ada pahamnya dong. Karena dia kan ada niat seperti ini. Gini aja. Tetap ada manfaatnya. Dibaratkan seperti ini. Ada orang ngambil air. Di sungai. Untuk bawa ke rumahnya. Tapi pakai ember bocor. Kira-kira. Penuh gak baknya? Enggak. 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 Enggak penuh baknya. Karena sepanjang jalan. Tumpah. Tumpah. Pertanyaannya. Ada manfaatnya gak? Ada. Tetap ada. Buat tanah-tanah. Iya. Buat tanah di sekitarnya. Bisa jadi basah. Bisa jadi manfaat. Jadi tetap ada manfaatnya. Meskipun kita katakan. Tidak ada pahalannya. Oke. Tapi. Ketika dia buat konten. Terus siang lain ikut. Dan dia dapat pembelajaran dari situ. Berarti ada pahalan. Oh iya baik. Dan amal jari. Amal jari ya bu. Amal jari ya bu. Gila-gila. Akhirnya. Pejahat. Dari tahun lalu belajar nama kau ustad. Pedahal. Saya baru berbiasa tentang amal jari. Belum amal jari. Belum amal jari ya. Sudah dijawab loh. Wow. Burunya sebuah u. Kebetulan larut kok. Gak sia-sia kau ustad dari tahun lalu jadi host. Iya iya iya. Host bertahan. Iya iya. Jadi pertanyaannya. Coba diubah. Bersambung. Jadi. Pembelajaran besar juga. Menurut kita semuanya. Termasuk. Semuanya ada disini. Termasuk yang diikuti. Di kesempatan semuanya. Iya. Ayo. Datuk pembelajaran. Kadang-kadang apa. Mohon maaf. Mohon maaf. Atas apa yang kita lihat. Apa yang kita saksikan. Kita tidak boleh membutuhkan. I don 근데 nos오�いたisinya tidak bolehはhati-ahati. I don't know in量 life. Is it a sume-ahati. It's up to gang-a. I don't know. Let's pray.